Polisi berhasil menangkap seorang pria terduga pelaku pembunuhan wanita parubaya yang ditemukan sudah dalam kondisi membusuk di kawasan Tambora, Jakarta Pusat. Saat ini terduga berlaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek, Tambora. Inisial D, 42 tahun tak bisa berkutik saat ditangkap kepolisian unit reskrim Polsek, Tambora di rumah kontrakannya di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Penangkapan terduga pelaku ini hasil dari penyelidikan pihak kepolisian atas kasus penemuan sesosok mayat wanita parubaya yang sudah membusuk berinisial S di kamar kontrakannya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Kapolsek Tambora, Kompol Doni Agung Harvida membenarkan penangkapan ini. Saat ini kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap terduga pelaku. Selain itu, kepolisian juga masih melakukan pendalaman untuk mengetahui hubungan, peran, serta motif dari kasus pembunuhan ini. Sebelumnya seorang wanita parubaya asal Kebumen, Jawa Tengah ditemukan tewas dalam kondisi membusuk dan terkunci dari luar di kamar kontrakannya. Jasad korban juga saat pertama ditemukan oleh warga dalam kondisi tertutup karpet. Jawa Tengah Jawa Tengah